Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai pernyataan Pak Mahfud MD Dalam sebuah post-cat Bersama Dede Korpusir kemarin Pak Mahfud ini menyatakan Beliau siap menerima Karma jika keputusan Mengubarkan sebuah ormas itu Salah Jadi ini adalah sikap dari Pak Mahfud Jika dia mengubarkan sebuah ormas itu Salah dia siap menerima karma Nah teman-teman kalau kita baca Beritanya ini di media online Ini ada judul yang Cukup menarik Dari whatyouthink.com Mahfud MD siap terima karma Jika salah bubarkan FPI Kita baca beritanya teman-teman Sebentar Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polugam siap menanggung dosa Akibat tindakannya Mengubarkan front pembela Islam Atau FPI Jika tindakan tersebut salah Mahfud menyatakan siap Mempertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Mahfud siap menerima karma Akibat keputusan tersebut Pernyataan itu diungkapkan Mahfud MD Dalam video Podcast Youtube Dedy Korpuser Yang diunggah pada Selasa 12 Januari 2021 Saat itu Dedy menanyakan Tentang keputusan pemerintah Mengubarkan FPI Dedy menanyakan apakah FPI RIP Rest in Peace Atau Mati Nah ini teman-teman yang menarik pertanyaan Dedy Korpuser Kenapa FPI itu diubarkan oleh pemerintah Nah teman-teman kita akan juga baca beritanya di ini Di suara.com teman-teman Terkait Pernyataan Pak Mahfud MD Di sini ada judul yang cukup menarik juga Dituduh hubarkan FPI Tanpa proses peradilan Mahfud MD Berikan penjelasan Apakah pembubaran Subah Ormas itu tidak melalui Pengadilan Ini yang dipertanyakan oleh masyarakat Apakah hanya cukup SKP Lalu hubarkan Subah Ormas Ini yang menjadi Pertanyaan banyak di masyarakat Karena membubarkan Ormas itu Banyak yang menilai Bahwa harus dilakukan lewat pengadilan Dan tentu ini ada dasarnya teman-teman Oke kita baca beritanya dari Suara.jogja.id teman-teman Presenter Dedy Korpuser Mengundang Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Mahfud MD Untuk membahas mengenai Pembubaran organisasi yang tengah ramai Selama beberapa waktu terakhir Dalam podcast yang diunggah Di kanal Youtube Dedy Korpuser Mahfud menjelaskan Berbagai pertanyaan yang kerap Disampaikan warganet di media sosial Pada video berdurasi 50 menit tersebut Mahfud menyampaikan Jika FPI sudah bubar dengan sendirinya Seiring dengan Surat keterangan yang Berakhir pada bulan Juni Tahun 2019 Untuk membaru Perlu mengikuti undang-undang yang baru Mahfud menyebut Jika FPI menolak Untuk mengikuti undang-undang dan Mengubah ADRT Artinya jika menolak Maka ini pemerintah juga menolak Ini menurut Pak Mahfud MD teman-teman Pemerintah menolak dong Karena surat pernyataan pengurus Beda dengan ADRT Ujar Mahfud MD Sebelumnya Pimpinan dari Ormas tersebut Sempat mendatangi pemerintah Untuk memberikan surat pernyataan Bahwa meskipun ADRT Yang dimiliki demikian Namun pada dasarnya FPI Selalu bergerak sesuai dengan Koridor Panyasila Menolak memperbarui ADRT-nya Maka Ormas yang dimimpin oleh Muhammad Rizik Siap Dinyatakan bubar secara de jure Jadi kalau tidak pegang SKT teman-teman Surat keterangan terdaftar Maka ini secara de jure Organisasi itu sudah tidak ada Ini menurut keterangan Pak Mahfud MD Jadi Ormas itu di Indonesia itu kan Banyak ribuan Ormas Apakah ribuan Ormas yang ada di Indonesia itu Sudah punya SKT semua Karena ini ribuan jumlahnya teman-teman Ada yang didaftarkan pemerintah Dan saya yakin juga ada yang Belum didaftarkan ke pemerintah Nah yang belum ini apakah Tidak perlu diubarkan oleh Pihak pemerintah Kalau itu tidak punya SKT Kalau pegangannya SKT Sebenarnya kemarin itu Pihak pengurus FPI itu Sudah mendatangi Menteri Agama Yang Menteri Agama sebelum ini Itu sudah diberikan rekomendasi Sebenarnya Agar bisa Mendaftarkan Agar bisa mendapatkan SKT dari pemerintah Tetapi sampai FPI itu diubarkan SKT itu juga belum Diberikan kepada FPI Saya tidak tahu alasannya Kenapa kok tidak diberikan SKT kepada FPI Oke kita teruskan Namun Mahfud menyebutkan Sebagai organisasi Atau perkumpulan Biasa diizinkan Sarjana Fakultas Hukum UKM ini Juga menjelaskan Bahwa yang dituduh publik Mengenai Perlunya proses hukum Dan sebagainya adalah Menyangkut Kepada asas legalitas Dalam hukum pidana Asas legalitas Harus dilakukan Tindak pengadilan Terlebih dahulu Berbeda dengan Hukum administrasi Sanksi dilakukan Terlebih dahulu Oke kita teruskan Dalam hukum administrasi Itu mereka yang Dijatuhi sanksi Itu mereka Mengugat ke pengadilan Baru pengadilan Memutuskan Pemerintah salah Ujar Mahfud MD Menyangkal disebut Sama dengan Era Orde Baru Mahfud menyebutkan Jika Pelarangan kegiatan tersebut Memiliki alasan Tersendiri Berbeda dengan Masa Orde Baru Yang hanya Memberikan pelarangan Dituduh terlambat Melakukan pengubaran Mahfud sendiri Bingung Bagaimana pemerintah Bisa mengubarkan Organisasi yang Tidak punya Kedudukan hukum Jadi maksudnya Kalau tidak punya Asas hukum Legalitas hukum Bagaimana mengubarkan Itu kira-kira Yang dimaksud oleh Pak Mahfud MD Karena Kalau Ormas itu Tidak punya SKT Tidak terdaftar Di pemerintah Bagaimana ini Bisa mengubarkan Karena secara Legalitas hukum Ini tidak punya Dia bingung Teman-teman Cara mengubarkan Tetapi mengapa FPI kok Mudah diubarkan ya Padahal FPI Juga tidak memegang SKT FPI disebut Sudah bubar Dengan sendirinya Lantan SKT berakhir Sejak pertengahan Tahun 2019 Kemarin Masih Banyaknya Kegiatan yang Melanggar hukum Dengan mengatasnamakan Gerakan tersebut Yang kemudian Mendorong pemerintah Untuk mengeluarkan Pelarangan terhadap Aktivitas Organisasi yang Identik dengan Pakaian putih-putih Tersebut Sebelumnya Mahfud mengaku Sudah melakukan Pembinaan terlebih dahulu Banyak tindakan Yang melanggar hukum Dan masyarakat Dibuat resah Membuat pemerintah Mengeluarkan Perniatan tersebut Jika ingin Berdebat Mengenai hukum Mahfud menyarankan Untuk membawanya Langsung ke pengadilan Jadi untuk Berdebat Masyarakat hukum Mahfud ini Menyarankan Bawa saja Ke pengadilan Ini menurut Mahfud MD Itu saya Sudah berusaha Membina Mas Didi Terang Mahfud Jadi Menurut Mahfud MD Sudah berusaha Membina Organisasi yang Diubarkan itu Pertanyaannya adalah Apakah benar Pak Mahfud itu Membina FPI selama ini Karena Kalau kita melihat Kabinet Jokowi Ini kan baru Dari tahun 2019 Akhir Menuju Ke Akhir Tahun 2020 Ini kan masuk Awal 2021 Jadi Hanya sekitar Sao tahun Lebih lah Apakah dalam Sao tahun Lebih ini Pak Mahfud Membina FPI Ini yang Menjadi pertanyaannya Juga Teman-teman Dari Diskresi yang Ia keluarkan Mengenai penjemputan MRS Mahfud Menyebutkan Acara yang digelar Pada malam hari Berada di luar Diskresi yang Diberikan Terjadinya Pengumpulan Masa di bandara Saat itu Disebut sebagai Keputusan Terbaik Dari yang Terburuk Dibandingkan Terjadinya Pertumpuan Masa Di berbagai Tempat Setidaknya Lautan Manusia yang Terjadi Sekitar Di bandara Saja Jadi Menurut Mahfud Ini Perkumpulan Masa Di bandara Waktu Penjemputan Habib Risik Ini Lebih Baik Dari Yang Buruk Teman-teman Jadi Ada yang Buruk Artinya Masih ada Yang Perkumpulan Yang Banyak Ini Yang dimaksud Jadi Seolah-olah Ketika Ada Perkumpulan Waktu Penjemputan Kita Melihat Yang Datang Juga Ada Yang Maka Masker Ada Yang Tidak Maka Masker Ini Kita Melihat Ada Pelanggaran Protokol Kesehatan Tetapi Ini Tidak Dipersoalkan Waktu Di bandara Kata Mahfud Dia Tidak Bertanggung Jawab Kalau Ada Perkumpulan Selain Di bandara Itu Bukan Wawonang Beliau Sebagai Menkopol Hukam Karena Kemarin Pak Mahfud Mengizinkan Masyarakat Pencinta Habib Risik Untuk Menjemput HRS Di Bandara Asalkan Tidak Mengganggu Ketertiban Umum Tidak Melakukan Anarkisi Dan Sebagainya Artinya Tidak Melanggar Hukum Lah Ini Boleh Mahfud Sendiri Menilai Jika Provokasi Yang Terjadi Pada Penjemputan MRS Terlalu Besar Ia Menyebutkan Jika Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta Tidak Muat Lebih Dari 10.000 Orang Sehingga Berita Yang Menyebutkan Penjemputan Dilakukan Oleh 3 Juta Orang Adalah Berita Bohong Penangkapan MRS Disebabkan Karena Acara Yang Berlangsung Pada Malam Hari Di Petamburan Tersebut Menolak Untuk Bubar Ketika Diminta Oleh Aparat Berwenang Wow Ini Ada Perbedaan Waktu Di Pengadilan Teman Teman Di Sana Ada Aparat Ini Menurut Keterangan Dari Saksi Kemarin Saksi Dari Ada Aparat Ada Polisi Di Sana Ini Tidak Membuarkan Acara Di Petamburan Kemarin Tidak Membuarkan Acara Pernikahan Tidak Membuarkan Acara Di Maulutan Ini Tidak Membuarkan Tetapi Menurut Pak Mahfud Ini Ada Keterangan Yang Berbeda Kita Baca Beritanya Penangkapan MRS Disebabkan Karena Acara Yang Berlangsung Pada Malam Hari Di Petamburan Tersebut Menolak Untuk Bubar Ketika Diminta Oleh Aparat Berwenang Berarti Aparat Ini Sudah Meminta Untuk Bubar Tetapi Pia Abib Risik Ini Menolak Apakah Benar Seperti Ini Ini Yang Kadang Menjadi Hal Yang Tidak Sinkron Dengan Apa Yang Terjadi Kemarin Di Pengadilan Teman Menurut Saya Justru Semakin Banyak Yang Senang Diubarkan Terang Mahfud Sebelumnya Pernyataan Bubaran FBI Secara Dejure Pemerintah Telah Melakukan Survei Terlebih Dahulu Lebih Dari 80% Hasil Survei Kepada Masyarakat Menyatakan Ingin FBI Diubarkan Lembaga Survei Lain Di luar Pemerintah Menyatakan 92% Masyarakat Mendukung Pengubaran Ormas Pimpinan MRS Secara Logika Dilihat Dari Media Sosial Lebih Banyak Orang Yang Senang Dengan Pengubaran Tersebut Tanda Tangan Oleh 6 Orang Menteri Dalam Surat Keterangan Pengubaran FBI Adalah Bentuk Pembagian Tugas Radikalisme Sendiri Bukan Hal Yang Baru Dan Sudah Lama Ada Di Indonesia Keputusan Yang Benar Adalah Keputusan Oleh Pengadilan Ini Pernyataan Dari Pama Teman Teman Katanya Prosentase Orang Yang Ingin FBI Itu Ada 82% Kemudian Ada Lagi 92% Masyarakat Yang Ingin FBI Bubar Nah Apakah Ini Survei Internal Dari Pak Mahfud Atau Seperti Apa Kok Angkanya Cukup Besar Teman Teman Kita Ambil Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Mahfud MD Sangat Saya Percaya Karma Dosa Balasan Dari Tuhan Katanya Jika Memang Keputusan Yang Diambil Salah Mahfud Mengaku Siap Untuk Menerima Karma Menurut Keyakinannya Ia Bekerja Dan Pertanggung Jawab Kepada Allah Ada Dua Jenis Pelanggaran HAM Yang Disebutkan Mahfud Dimana Salah Satunya Menggunakan Tanda Petik Pelanggaran HAM Pelanggaran HAM Ia Mencotohkan Jika Dedi Memukul Kepalanya Maka Itu Adalah Pelanggaran HAM Namun Di Sisi Lain Hal Itu Disebut Sebagai Tindak Kriminal Nah Itu Teman Teman Terkait Apa Yang Disampaikan Pak Mahfud MD Terkait Pembubaran FBI Artinya Pak Mahfud Mengatakan Beliau Siap Menerima Karma Balasan Dosa Dari Tuhan Jika Apa Yang Dilakukan Itu Adalah Salah Karena Kalau Kita Melihat Teman Teman Namanya Ormas Ini Kumpulan Dari Masyarakat Kumpulan Dari Rakyat Rakyat Itu Bergumpul Membut Sebuah Komunitas Namanya Organisasi Yang Disebut Dengan Ormas Organisasi Masyarakat Artinya Kalau Sudah Menyangkut Masyarakat Adalah Menyangkut Orang Banyak Dan Apa Yang Diputuskan Pak Mahfud MD Bersama Dengan Menteri Bersama Dengan Pemerintah Hubarkan FBI Itu Ada Konsekuensi Logis Dari Yang Dilakukannya Jika Apa Yang Dilakukan Itu Salah Maka Pak Mahfud Siap Menerima Karma Menerima Balasannya Jadi Balasannya Ini Bisa Di dunia Maupun Bisa Di Akhirat Apa Yang Diputuskan Kalau Itu Salah Kalau Itu Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak Diubarkan Oleh Pemerintah Karena Menurut Pihak Pemerintah Bahwa FBI Tidak Punya SKT Surat Keterangan Terdaftar Nah Itulah Yang Menjadi Alasan FBI Itu Diubarkan Oleh Pemerintah Padahal SKT Itu Diberikan Dari Pemerintah Nah Kalau Pemerintah Tidak Memberikan SKT Ya FBI Tidak Pegang SKT Tidak Punya SKT Nah Kalau Dikatakan Alasan Hubaran FBI Karena FBI Tidak Punya SKT Ya Jelas Saja Karena Pemerintah Tidak Memberikan SKT Maka FBI Tidak Mengantongi SKT Itu Teman Teman Terkait Pernyataan Dari Pak Mahfud Intinya Pak Mahfud Siap Menerima Karma Jika Keputusan Hubarkan FBI Itu Salah Nah Bagaimana Menurut Mendapat Teman Teman Silahkan Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh